Jelang sidang fondis terhadap Ferdi Sambu dan istrinya Putri Candrawati, keluarga Brigadier Reje di Jambi menggelar doa bersama Senin 13 Februari 2023 pagi. Doa bersama dilakukan di makam Yosua dipimpin oleh rohaniawan pendeta Royanto Situmorang selaku pendeta yang mengawal kasus ini sejak awal. Doa bersama diawali dengan tabur bunga yang dilakukan oleh dua bibi Yosua yakni Roslin dan Rohani Siman Cuntak serta paman dan pendeta yang hadir dalam proses doa bersama ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyembahan, nyanyian dan pujian kepada Tuhan serta doa agar memohon hakim dapat memberikan fondis yang adil. Menurut Roy, fondis yang diinginkan oleh keluarga dan masyarakat sesuai dengan apa yang telah diperbuat Ferdi Sambu CS yang telah menghilangkan nyawa Brigadier Yosua. Selain itu doa bersama ini sekaligus mendoakan orang tua Brigadier Yosua Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Cuntak serta keluarga agar dapat diberikan kekuatan dan ketabahan. Diketahui pengadilan negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan fondis atau putusan terhadap terdakwa Ferdi Sambu dan Putri Candrawati atas kasus dugaan pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadier J pada Senin 13 Februari 2023. Pejabat humbas pengadilan negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengatakan sidang tersebut rencananya digelar di ruang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan yakni ruang Umar Seno Aji. Juyamto menyebut sidang akan digelar sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan mekanisme bergiliran. Kendati demikian, Juyamto tidak dapat memastikan siapa yang akan dijatuhi fondis terlebih dahulu oleh majelis hakim. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.